Halo teman-teman, welcome back to Autoproject YouTube channel, balik lagi sama Riddy disini. Nah, pada video kali ini kita bakal nge-review aksurus canggih dari Autoproject, yakni Portal Guide with Kick Sensor. Yap, bener sekali nih, aksurus ini dapat membantu kalian untuk membuka bagasi secara otomatis. Kalau sebelumnya, aksurus ini ada di mobil All New HR-V yang non-RS nih, kita buat seperti RS dengan Portal Guide ini, tapi sekarang udah ada juga untuk di Innova Zenith nih, sahabat Autoproject khusus nih untuk kalian yang Innova Zenith tipe G dan juga tipe V. Yang kalau misalnya tipe Q yang sebagai versi tertingginya, itu sudah ada Portal Guide-nya juga dan juga Face Comment-nya, tapi untuk G dan V nggak bakalan kalah canggih karena kalian dapat menjadi canggih juga setelah memasang Portal Guide with Kick Sensor dari Autoproject ini. Tapi ini juga bisa dipasang untuk yang tipe Q juga, karena tipe Q kan juga nggak ada Kick Sensor-nya nih, jadi kalau misalnya kalian pengen pasang, itu juga bisa nih, sahabat Autoproject. Nah, kalau gitu kita langsung aja nge-cek gimana fungsi dari Portal Guide ini. Ada beberapa cara untuk membuka pintu bagasinya, kalau gitu, dikasih tahu cara yang pertama nih, sahabat Autoproject. Cara pertama, kita mulai dari tombol yang sudah terpasang di bagian sini. Kalian tinggal sekali klik aja, nah ini bisa langsung terbuka nih, sahabat Autoproject. Wow, ini terbuka dengan sempurna, kecepatannya juga cepat. Jadi kalau misalnya kalian nih, bawa barang keberatan atau banyak banget barangnya, itu bisa langsung ditaruh sekali klik. Nggak capek-capek untuk ngangkat pintu bagasinya, karena tinggal sekali tekan dan langsung terbuka. Nah, untuk menutupnya, di sini juga ada tombol yang terpasang nih, dari Portal Guide with the Censor dari Autoproject. Sekali tekan juga, ini juga langsung tertutup nih, sahabat Autoproject. Aksurusi ini bener-bener keren banget untuk dipasang di Innova Zenith sekalian. Nah, tadi itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ini super-perkeren banget karena menggunakan sensor kaki. Ini kita coba, ya, tadi udah dilayangkan kakinya, bagasinya juga langsung terbuka. Nggak, kalah keren lagi menutupnya juga dengan cara yang sama nih, sahabat Autoproject. Nah, juga langsung tertutup. Tapi nanti ada yang nanya nih, Nah, Kak, kalau misalnya tuh kick sensornya, kalau misalnya ada orang iseng, gimana nanti bagasi kita dibuka? Nggak usah ragu. Karena ini bisa digunakan saat mesin kalian mati. Karena nih, ini demi keamanan juga nih, sahabat Autoproject. Jadi, kalau misalnya ada orang iseng, kalian nggak pun khawatir, karena mereka nggak akan bisa buka bagasi kalian. Dan juga untuk membuka ini, kalian juga harus berada di dekat kunci. Jadi, ini bener-bener aman banget. Dan juga itu cara yang pertama dan juga cara kedua ada melalui kick sensor. Terus ada cara ketiga nih, sahabat Autoproject, yakni melalui remote kunci. Nah, ini remote kuncinya. Kalian bisa membuka bagasi juga menggunakan remote kunci. Jadi, kalau misalnya kalian dari jarak jauh, udah pengen langsung buka bagasi, ini bisa langsung menggunakan remote kunci ini, sahabat Autoproject. Nah, cara membukanya kalian tinggal menekan bagian unlock sebanyak 3 kali. Nah, kalian bisa lihat bagasinya langsung terbuka nih, sahabat Autoproject. Jadi, kalian bisa langsung meletakkan barang. Nah, kalau untuk menutupnya, juga bisa menggunakan remote kunci ini. Kalian juga cukup menekan sama yang bagian unlocknya sebanyak 3 kali juga nih, sahabat Autoproject. Nah, kalian bisa lihat setelah kita tekan 3 kali, bagasinya juga langsung tertutup rapat dan langsung bisa menutup dengan sempurna. Nah, artinya ini gampang banget, benar-benar otomatis dan juga benar-benar canggih. Nggak hanya cara pertama, cara kedua, ataupun cara ketiga, tapi juga ada cara keempat. Gimana caranya? Kalau gitu, kita langsung cek ke bagian depan nih, sahabat Autoproject. Nah, di bagian depan juga terdapat tombol pembuka bagasi di bagian sini nih, sahabat Autoproject. Nah, kalian bisa menekan ini sekitar beberapa detik, 2-3 detik. Langsung bagasinya terbuka. Seperti tadi, terbuka dengan sempurna, dengan durasi yang nggak lambat. Dan juga, kalau untuk menutupnya, kita juga cukup menekan ini 2-3 detik. Dan bagasinya juga langsung tertutup dengan sempurna dan juga langsung rapat. Dan ini nih, kenapa sih sampai 2, harus 2-3 detik? Karena nih, kalau misalnya kita nyet clear terus nggak sengaja menyenggol ini, maka bagasinya nggak akan langsung terbuka nih, sahabat Autoproject. Ini semua demi kenyamanan berkendara dan juga keamanan mobil kalian. Jadi, kalau misalnya tersenggol, ini nggak akan langsung terbuka, jadi aman banget nih, sahabat Autoproject. Nah, tadi udah kita review cara pertama, cara kedua, sampai cara ketiga dan juga keempat. Saat, gimana sih cara pemasangan dari Power Tailgate with Vision Solar Dota Project ini? Kalau gitu, kita langsung lihat cuplikannya. Oke, hari ini kita ada pemasangan Power Tailgate di Toyota Innova Zenit. Pertama-tama kita buka hidrolis bagian kiri dan kanan. Di situ ada bracket yang harus diganti ya. Jadi, bracket bawaan dari mobilnya dicopot, diganti dari bawaan kita. Lanjut, pemasangan hidrolis Power Tailgate-nya. Ini yang sebelah kiri ya. Usahakan sesuai video. Kemudian, yang sebelah kanan juga sama. Kita ganti. Clip-nya kita copot, supaya lebih mudah untuk pencopotan hidrolis-nya. Lanjut, bracket-nya kita ganti juga. Ini yang kiri dan kanan, bracket itu nggak akan tertukar ya, karena ada tanda kanan dan kirinya. Kemudian, kita buka door trim-nya. Lanjut, kita buka lock-nya. Lock bagasi. Lock pintu bagasinya kita buka, ganti dengan lock yang dari auto-project. Kita lepas soketnya. Nah, di sini yang bawaan dari unit. Dan ini bawaan dari auto-project. Jadi, untuk pemasangan soketnya nanti plug and play. Dan bautnya juga plug and play. Kita masukkan. Usahakan presisi ya. Dua baut kiri sama satu baut kanan. Menggunakan kunci shock 10. Kita kencangkan tiga-tiganya ya. Usahakan kencang. Kita tandain titik untuk lubang kabel dari tailgate kiri dan kanan. Lalu, kita bor menggunakan hole show yang ada di paket pembelian. Kiri dan kanannya kita bor sama ya. Kemudian, kita masukkan kabelnya. Kemudian, kita masukkan kabelnya. Untuk yang sebelah kanan juga sama. Kita bor. Lalu, kemudian kita hole show. Untuk kabel power target yang sebelah kanan. Kita masukkan juga. Usahakan rapi. Nah, untuk ini kabel power yang dari depan ke belakang. Ini nanti kita tarik ke depan ya. Ini 12V yang untuk view standby. Yang ini centerline. Itu di pintu kiri depan. Ini tombol power tailgate yang ke depan. Nah, ini untuk soket ke modul yang ke belakang. Nah, ini tombol dari bagasi belakang ya. Yang dari dalam saat pintu terbuka. Ini soket dari lock bagasi. Ini kita buka untuk kemasangan tombol yang tadi kita sebutkan. Nah, tombol ini ya. Kita pasang di area sini. Buka double tapenya. Jangan lupa. Untuk pemasangan soket-soketnya. Tinggal mengikuti. Semuanya plug and play. Lanjut, kita buka karet bagasi belakang. Lanjut, kita buka selongsong karetnya. Untuk jalur kabelnya ya. Yang dari depan. Kita masking tape dulu. Supaya lebih aman dari kotoran. Nah, tiga kabel ini kita masukkan dari bawah ke atas. Lanjut, kita masukkan ke jalur kabel yang ada di selongsong. Kita gunakan soasi supaya lebih mudah ya. Biar nggak nyangkut. Setelah itu, kita tarik ke atas. Untuk panjang di kira-kira aja ya. Nah, ini kabel sensor. Di sini ada tiga kabel. Untuk yang akan kita tarik ke atas. Itu kabel yang warna merah kuning hijau. Sama ground. Nanti untuk jalurnya, kita masukkan ke jalur yang sama yang tadi. Kita masukkan. Nah, ini soket untuk ke sensor. Kick sensornya ya. Nanti berada di bawah logo modelista. Kita lewatkan jalur ke kiri. Lalu kita buka stop lamp kiri. Untuk jalur kick sensornya ya. Lanjut, kita jalurkan kabelnya ke depan. Melewati kisi-kisi plafon. Apikan karet-karet samping. Lanjut ke pilar A kiri depan. Jadi, kabel yang dua tadi dari belakang yang warna hitam itu ke depan semua ya. Jangan lupa kita rapikan dengan kabel ties. Disini terdapat dua kabel. Pertama sama kabel sensor. Lanjut, pemasangan soket-soket ke modul ya. Untuk pemasangan soket, kita hanya mengikuti sesuai warnanya aja ya. Nggak bakalan tertukar. Yang ini, yang kanan-kiri ada tandanya ya. Untuk yang tailgate sebelah kanan dipasang di kanan. Yang kiri dipasang ke sebelah kiri. Untuk soket kuning, kabel satu itu sentral line yang ke depan. Jangan lupa disambung. Lanjut, kita rapikan untuk modul. Untuk Toyota Innova ZENIC. Kita pasang di tengah-tengah ya. Pastikan semua kabel udah rapi, aman. Kita cek untuk pengambilan arus buat trigger. Untuk kabel kuning yang ke sensor, itu B+. B+, itu masuknya ke modul yang dari depan. Kabel warna merah di soket. Untuk ACC yang dari sensor, kita masuk ke wiper. Kabel warna merah. Untuk trigger, masuk ke warna biru ya. Kalau dari sensor, warna hijau. Jangan lupa kita pasang lagi soketnya. Sensor kita masukkan dari atas. Koneksikan soket sensornya. Untuk ground sensornya, kita sambung ke kabel lampu stop lamp. Kemudian kita rapikan kabelnya. Karetnya kita rapikan kembali. Nah, ini sensornya kita hadapkan ke atas ya. Untuk soket kontrol lain, kita sambung ke kabel warna hitam. Nah, ini B+, arus standby. Kita masukkan ke fuse standby. Untuk arus B+, nya, kita ambil fuse kosong. Di situ, tersedia satu back door. Untuk kabel groundnya, kita cari, kita tempel ke bodi. Usahakan untuk pemasangan kabel sentral lain, itu harus terpasang dengan baik ya. Soalnya pernah ada kejadian, saat pemasangan kabel sentral lain tidak berbeda. Baik, nanti pengaruhnya pas dibuka menggunakan remote, itu tidak bisa ya. Step selanjutnya, masukkan kabel switch untuk membuka dari depan supir ya. Kita buka dua skru yang ada di bawah. Lanjut, kita buka dummy-nya. Selanjutnya, kita pasang tombol trigger-nya. Nah, ini nanti disambung ke switch yang tadi. Pastikan bunyi klik ya. Lanjut, kabel merah. Satu itu menghidupkan lampu yang ada di tombol. Untuk kabel warna merah, kita sambung ke kabel sebelahnya warna biru. Selanjutnya, kita rapikan door trim. Usahakan klipnya semua masuk ya. Nah, itu tadi di art. review dari PortalGate with the sensor dari Oto Project. Aksurnya secanggih banget. Bisa membantu kalian untuk membuka bagasi secara otomatis. Nggak perlu mengangkat bagasi secara manual, tapi ini memang benar-benar otomatis. Jadi, kalian gampang banget. Kalau misalnya, bawa barang yang banyak ataupun berat, jadi gampang banget. Jadi, tadi kalau kalian lihat reviewnya, kegunaannya, gimana cara membukanya. Tadi ada empat cara bahkan. Terus, kalian juga udah lihat gimana cara pemasangannya. Jadi, buat kalian yang sahabat otomatis yang pengen pasang PortalGate with the sensor dari Oto Project ini, bisa langsung datang ke toko variasi terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia. Karena sudah ada dari Aceh sampai Papua di seluruh Indonesia. Tapi pastikan barangnya adalah barang Oto Project. Dan buat kalian yang berada di Jakarta dan sekitarnya, kalau pengen melakukan pemasangan dengan mekaniknya Oto Project, langsung, langsung aja datang ke Oto Project Garage di rukus dan sekitarnya Blok C, 8 Cengkaring, Jakarta Barat. Aksurus ini juga dapat dibeli di Tokopedia, Bibi, ataupun Shopee-nya Oto Project. Dan sahabat otoni, jangan lupa untuk selalu ikuti akum media sosial Oto Project di TikTok dan juga Instagram-nya Oto Project. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, biar tahu betapa canggihnya, betapa otomatisnya Aksurus-nya Oto Project ini. Dan juga subscribe channel Youtube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Oto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye!